Islam adalah agama Kamu bingung, mau belajar keislaman tapi terkenala jarak dan waktu? Atau kamu bingung, mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat Program ini telah diikuti oleh 100 ribu lebih peserta dari seluruh Indonesia lho Dan program ini 100% gratis Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seluruh program ini gratis Daftar sekarang juga dengan ketik KSI Tanda pagar nama lengkap Tanda pagar kota Dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi dengan kendala jarak dan waktu Dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami Kuliah Studi Islam atau KSI Online Solusinya Sebagai jalan hidup kami Tak akan mundur Walaupun hanya selangkah Rosul Mulia Sebagai pedoman Quran dan Sunnah Sebagai jalan hidup kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Sahabat LC Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali Berjumpa dalam media online ini untuk bersama-sama kembali kita mengkaji salah satu bagian ajaran daripada agama Islam agama kita yang mulia ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan Kepada nabi kita nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga kepada keluarganya Para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak Insyaallah pembahasan kita Pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan Futur Mungkin sebagian diantara kita pernah mendengar istilah futur ini Apa itu futur? Futur adalah Rasa malas Atau Menurunnya kesemangatan di dalam beribadah Atau kita santai Berleha-leha setelah sebelumnya Kita semangat dan giat di dalam beribadah Nah yang harus kita pahami Kita sadari Terkait dengan masalah futur ini adalah bahwa Yang namanya futur ini adalah Satu keadaan yang pasti akan dialami oleh setiap kita Akan dialami oleh setiap manusia Seorang mu'min Seorang yang soleh sekalipun Pasti ada masanya dia menghadapi atau terjangkiti futur ini Ini semua manusia Sebenarnya Apa namanya Mencakup dalam segala aspek Baik itu urusan keduniawian Terkadang semangat Terkadang giat Tapi juga terkadang Malas Nah ini pun Bisa terjadi di dalam urusan ibadah Ibadah kita Terkadang kita semangat di dalam menjalankan berbagai ibadah Ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT Tetapi terkadang kita pun Terjangkiti rasa malas Untuk beribadah Untuk berbuat baik Untuk beramal soleh Oleh karenanya Ada satu pepatah mengatakan Dawamulhali minal muhal Dawamulhal Terus menerus Dalam satu kondisi yang sama Ajeg Minal muhal Adalah satu keadaan yang mustahil Pasti keadaan itu Tidak ajeg Tidak terus semangat Ini keadaan kita seperti itu Dalam beribadah pun seperti itu Ada kalanya kita sangat-sangat semangat Rajin di dalam melakukan ibadah Banyak beramal soleh Namun Pasti Kalau kita mengaca pada diri kita pun Ada masanya kita Malas di dalam Beribadah Nah ini Yang harus kita pahami Kita sadari Ini pasti Kita akan mengalami itu Tidak mungkin seorang manusia Seorang yang soleh sekalipun Seorang yang sangat taat sekalipun Itu terus menerus Dalam hidupnya Semangat terus Itu gak mungkin Tidak mungkin terjadi Mustahil Sebagaimana mustahil Atau tidak mungkin terjadinya Kita itu hidup sehat terus Pasti ada masanya kita Masa sakit Coba kita bayangkan Selama kita hidup dari lahir sampai sekarang Apakah kita sehat terus Gak mungkin Ada masanya sakit Ya pun demikian Ritme semangat kita dalam ibadah Ya sama seperti Keadaan kesehatan kita Ada saatnya sehat Ada saatnya sakit Dalam ibadah ada saatnya semangat Ada saatnya Saatnya malas Jadi sekali lagi Futur itu Pasti Suatu saat Suatu ketika Akan Mencangkiti diri kita Ya Tidak mungkin tidak Kita gak bisa menghindar Kenapa Kenapa Futur itu pasti terjadi Jawabannya simple Sederhana Karena Kita ini manusia Bukan malaikat Ya kalau malaikat Ya diperintahkan taat Diperintahkan ibadah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus seperti itu Ajak keadaannya Ya gak pernah melemah Gak pernah malas Beda dengan kita Karena kita bukan malaikat Kita manusia Maka pasti yang namanya Futur itu Ya suatu saat Akan terjadi pada diri kita Ya kita lihat kisah Ya ada satu kisah Yang menggambarkan hal ini Ya itu kisah Sahabat Seorang sahabat Nabi s.a.w. yang bernama Handola Ya kisah ini diriwayatkan Dalam sebuah hadis Ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dimana Handola Ya suatu ketika Merasa Dirinya telah menjadi Orang yang Yang munafik Ya beliau berkata Kepada Abu Bakar As-Siddiq Handola berkata Kepada Abu Bakar As-Siddiq Ya Nafako Handola Nafako Handola Ya Katanya Handola telah menjadi Orang yang munafik Handola telah Terjangkiti sifat-sifat Kemunafikan Ya Mendengar hal tersebut Abu Bakar As-Siddiq Heran Subhanallah Kenapa bisa begitu Ya Kenapa bisa begitu Wahai Handola Maka Handola menjelaskan Ya kepada Abu Bakar Nakunu inda Rasulullah S.A.W. Yudhakiruna bin nari Wal jannah Kata Siapa Handola Ya ketika kami Sedang berada di sisi Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Menjelaskan kepada kita Menggambarkan kepada kita Mengingatkan kepada kita Tentang neraka dan surga Hatta ka'anna ro'yu'ain Ya kata Handola Hatta ka'anna ro'yu'ain Sampai-sampai Ya Surga dan neraka itu Ya Seperti ada di hadapan mata kita Ya Saking apa Saking yakinnya Saking imannya sangat Tinggi Ya Seperti melihat Apa yang surga dan neraka Di hadapan kita A'inul yakin Fa'idha kharajna min'indi Rasulullah S.A.W. Namun Kata Handola Ketika kita Pulang Pergi dari sisi Rasulullah S.A.W. A'afasna al-azwad wal-aulad Dan kita kemudian Bertemu dengan istri kita Bertemu dengan anak kita Sibuk dengan urusan-urusan Kebun-kebun kita Sibuk dengan urusan Pekerjaan-pekerjaan kita Ya Apa kata Handola Fanasina kefirun Maka Kami pun Atau kita pun Menjadi orang yang Banyak lupa Ya Jangankan merasa melihat Surga dan neraka Ingat surga dan neraka pun Tidak Ya Banyak lu Banyak lupa Ya Kata Handola Inilah Yang terjadi pada diri saya Ya Dan inilah Ya Sehingga Saya merasa Kata Handola Telah terjangkiti Atau telah menjadi orang yang Yang munafik Ya Handola khawatir Mendengar hal tersebut Ya Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu pun berkata Fawallahi demi Allah Ya Inna lanal komitlah hadha Sesungguhnya apa yang kamu Perasakan itu Apa yang kamu alami itu Itu pun kami alami Ya Kami mendapati hal tersebut Juga ada pada diri-diri kami Jadi Abu Bakar pun setelah mendengar hal itu Pun merasa takut Jangan-jangan saya juga Telah jadi orang yang Yang munafik Ya Akhirnya mereka berdua Handola dan juga Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Radiyallahu anhumat Langsung pergi menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Untuk mengutarakan Hal tersebut Apa yang menjadi kerisauan mereka Ya Maka Handola pun Ya Menyampaikan Sebagaimana yang Sudah disampaikan Kepada Abu Bakar Menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Yang mengutarakan Merasa bahwa dirinya Telah menjadi orang yang munafik Lalu mendengar Ya Curhatan Kita katakan Mendengar Penyampaian daripada Handola Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian bersabda Walladiyinafsi biyadih Walladiyinafsi biyadih In lau tadumuna Ala ma takununa Indi Fafid zikri Lasofahatikumul malaikatu Ala furusikum Wafidurukikum Kata Nabi Demi zat Yang jiwaku berada di tangannya Demi Allah Ya In lau tadumuna Ala ma takununa Indi Jika seandainya Keadaan kalian Ajek sama Terus Seperti ketika kalian Sedang bersamaku Ya Ya Wafid zikri Atau Keadaan kalian Ajek terus Mengingat Allah Terus Tidak ada satu detik pun Lupa Ya Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jika keadaan kalian Seperti itu Lasofahatikumul malaikat Maka Malaikat Akan menjabat Tangan kalian Akan menyalami Kalian Ya Alafurusikum Wafi turukikum Ya Di tempat-tempat tidur kalian Dan juga di jalan-jalan Di jalan-jalan kalian Artinya apa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Menjelaskan bahwa Hal itu tidak mungkin terjadi Ya Hal itu tidak akan mungkin terjadi Kondisi yang ajuk terus Keimanan yang tinggi terus Yang semangat terus Ya Walakin ya handola Akan tetapi Wahi handola Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sa'atan Sa'atan Ya demikianlah keadaan kita Keadaan seorang mu'min Sa'atan Wa sa'atan Ada kalanya semangat Ada kalanya Turun Ada kalanya imannya Naik tinggi Ada kalanya imannya itu Berkurang Ya Jadi Apa yang disampaikan oleh Handola tersebut Tidak menjadikan seseorang itu Menjadi orang munafik Ini dimaklumi Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mendengar penyampaian Apa yang disampaikan oleh Handola memaklumi Ya Jadi itu Ya jadi futur Ini adalah satu hal yang Bisa dikatakan Lumrah Wajar Dan pasti terjadi pada setiap diri Seorang mu'min Seorang muslim Bahkan manusia-manusia yang Mulia sekalipun Para manusia yang mulia Yaitu para Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang ini manusia Yang Membersamai Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Langsung mendengarkan Apa namanya Nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam pun Mereka terjangkiti Sifat futur Ya Bahkan sekali ber Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu anhu Pun sekalipun Tadi pun merasa hal yang sama Ya Dan hal itu dimaklumi oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Makanya Ketika kita melihat Ya Diri kita mu'mpin teman kita Saudara kita Ya terkadang semangat Tapi Kita lihat terkadang Kok Lagi menurun Lagi malas Ya wajar Manusia Itu menunjukkan bahwa dia Manusia bukan malaikat Ya Makanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda di dalam hadis yang lain Ya disini ada dalam hadis Ibn Majah Nomor 226 Beliau bersabda Ya dalam satu penggalanya Istraqimu walantuhsu Istraqimu Istiqomahlah kalian Ya beristiqomahlah kalian Walantuhsu Ini yang menjadi kata kuncinya Walantuhsu Walaupun Ya walaupun Kalian tidak akan Tidak akan mampu Ya Jadi kita berusaha Sebagaimanapun Ya mati-mati yang bersungguh-sungguh Apa Mengumpulkan Ya Seluruh daya Upaya dan kekuatan Untuk istiqomah 100% Ajek Itu tidak akan mampu Walantuhsu Ya Karena kita manusia Ya salah satu diantaranya Karena ada Masa-masa dimana kita futur Ya Masa-masa dimana kita futur Ya Ya hadis ini menjelaskan kepada kita Ya Bahwasannya yang namanya istiqomah itu Ya Bukan berarti Kita tidak pernah futur Ya Karena Ajek Istiqomah 100% Satu detik pun Tidak pernah Turun keimanan Tidak pernah turun kesemangatan Itu adalah sesuatu hal yang Yang mustahil Ya maka kita perlu memahami Parameternya Atau koridornya Kapan Ya futur itu Dikatakan masih di dalam Koridor yang wajar Yang lumrah Mana futur yang Masuk dalam koridor Yang berbahaya Ini yang harus kita pahami Nah parameternya Yang mudah kita untuk bisa Mengukur adalah Mana yang lebih Mendominasi di dalam kehidupan kita Apakah Lebih Seringnya Kita futur Daripada semangatnya Ya Futurnya apa Futurnya yang Apa namanya Mendominasi Sering futur Ya Sering malas Dalam beribadah Ya Rajinnya kadang-kadang Atau kita katakan apa Futur yang berkepanjangan Ya Atau Seperti apa Ya kalau futur yang berkepanjangan Ya Seringnya malas Rajinnya kadang-kadang Atau bahkan gak pernah Rajin dalam hidup kita Ya Inilah Futur yang berbahaya Futur yang tercerat Ya Yang harus di Diwasbadai Harus segera di Diambil tindakan-tindakan Yang lebih Serius untuk Mengobati penyakit Ya Tapi kalau misalnya Futurnya kadang-kadang saja Ya Singkat Gak lama Ya Seringnya rajin Ya Seringnya semangat Ya Seringnya suka banyak Melakukan satu ibadah Maka ini hal yang Yang tidak mengapa Sesuatu yang wajar Yang dimaklumi oleh Nabi SAW Karena Mau gak mau Ya Tidak bisa tidak Pasti kita Harus ada Masa futur Ya sudah menjadi sunat Ya badan kita Kadang Lelah capek Ya Jiwa kita Ya terkadang Semangat lagi Ceria Terkadang Sedang ada banyak masalah Itu pun mempengaruhi Kesemangatan kita Ya Di dalam beribadah Nah Maka Ada satu hal yang Analogi yang sangat bagus Disini Yang menjelaskan tentang Futur Yang ditolerir Futur yang wajar itu seperti apa Yang dikatakan Al-futur wal-ghoflatu Ya ada yang mengatakan Al-futur wal-ghoflatu Huma ro'asul bala Wa makmanud-da'i Ya Futur dan ghoflah Ya Menurunnya kesemangatan Ataupun lalai Keduanya merupakan Ro'asul bala Akar dari bencana Akar dari musibah Akar dari kemalangan Wa makmanud-da'i Ya dan juga Sumber daripada penyakit Jadi futur itu Secara asalnya Itu penyakit Ya penyakit Ya Walaupun futur itu tadi Asalnya adalah Sumber penyakit Akar dari Bencana Namun mau gak mau Pasti yang namanya Keadaan futur itu Akan menjangkiti Nah disini Ada analogi yang Bagus yaitu Menganalogikan futur itu Dengan rasa kantuk Dan tidur Ya kalau misalnya Ya Kesemangatan di dalam Ibadah Itu dianalogikan Dengan kita terjaga Ya gak tidur Maka futur itu Seperti orang yang Ngantuk Atau seperti orang yang tidur Nah disini katakan Wa inkana la buddha Min sinatil ghoflah Ya Pasti Ya ada masa-masa Ya Ngantuk Ya Ada masa-masa Sinatil ghoflah Sinah itu Ngantuk Al ghoflah itu Kelalayan Ya kita mengalami Masa-masa Kelalayan Seperti kadar Seseorang yang ngantuk Warukadil ghoflah Dan ada masa-masa Seseorang mengalami Ghoflah kelalayan Ataupun futur Seperti kadarnya Orang yang tertidur Ya Walakin Kun hofi fan naum Akan tetapi Hendaknya kalian Ketika hal itu terjadi Cukup dengan Hofi fan naum Tidur yang ringan Ya Kalaupun gak ngantuk Ya Tidur yang ringan Ya Pun futurnya kita Kalaupun Kita terjangkiti futur Kalau bisa Futurnya seperti orang yang ngantuk Atau seperti orang yang tidur ringan Ya Karena orang yang ngantuk Atau tidur ringan Ini gampang Kembali Untuk terjaga kembali Ya Ketika ditepok sedikit aja Kalau tidurnya ringan Dia akan Cepat bangun Ya beda dengan orang yang tidur berat Tidurnya nyak Ya Ditepok Ya Dikepret Disiram air pun mungkin kadang Susah bangun Ya Ini Futurnya kita harusnya begitu Ya Jangan Futur yang berat Ya Futur yang Yang ringan-ringan saja Sehingga cepat kembali semangat Ya Futur yang berat itu seperti apa Dikatakan Dikatakan Fala yakni Dhalika Tarkal wajibati Wafi'lal muharromat Itu jangan sampai kita Masuknya Jatuhnya di dalam Futur yang berat Yaitu Futur yang sampai Meninggalkan Kewajiban Dan juga Menjalankan Ataupun melakukan Perbuatan-perbuatan Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Orang yang semangat Itu kan biasanya Tidak cukup dengan Yang wajib Dia Melaksanakan Solat wajib Lima waktu Ketika seseorang Sedang semangat Sedang naik imannya Dia pasti akan menambah Dengan solat-solat sunnah Yang lain Solat rawatib Kobliya dan bakdia Solat witir Solat tahajud Solat duha Dan solat-solat yang lain Solat-solat sunnah yang lain Ini orang yang Lagi semangat itu begitu Baca Al-Quran pun demikian Kalau lagi semangat Bisa jadi satu hari Satu jus Sedekah pun demikian Mungkin Setiap Saat Ketika ada kesempatan Bersedekah Berinfak Dia mengeluarkan sedekahnya Mengeluarkan infaknya Nggak tanggung-tanggung Nggak sayang-sayang Yang nggak pelit-pelit Dan seterusnya Dan seterusnya Amalan-amalan sunnah yang lain Lagi beda Ketika seseorang Sedang futur Sedang menurun Kesemangatannya Sedang terjangkiti Rasa malas Bisa jadi apa Dia meninggalkan Hal-hal yang Hal-hal yang sunnah Atau dia masih melakukan Hal-hal yang sunnah Tapi kadarnya Dikurangi Misalnya tadi Solat sunnahnya Yang tadinya Bak dia dan Kobliyahnya Rawatibnya Full menyertai Misalnya lima waktu Ketika futur Mungkin hanya Satu dua Kali solat Misalnya Solat maghrib Dan solat isa saja Melakukan solat Bak dia Yang lain tidak Karena lagi futur Atau tadi Kalau membaca Al-Quran Biasanya Bisa satu jus per hari Dia mungkin ketika Sedang futur Cuma satu halamat Misalnya Atau Bahkan Kalau futurnya Futur yang Lebih berat lagi Misalnya tadi Ada futur yang Seperti ngantuk Ada seperti Tertidur ringan Mungkin ketika Seperti tertidur Ya benar-benar Tidak melakukan Hal-hal yang sunnah Mencukupkan yang wajib saja Solatnya hanya Yang wajib saja Puasanya pun Hanya yang wajib saja Tidak menjalankan Puasa-puasa sunnah Puasa sawal Puasa senin kamis Puasa Ayam mulbit Dan lain sebagainya Mencukupkan hanya Yang wajib-wajib saja Nah ini Futur yang Dua jenis ini Seperti diibaratkan Futur yang ngantuk Dan futur yang tertidur ringan Nah ada pun Futur yang berbahaya Futur yang Perlu diwaspadai Adalah Futur yang sampai Meninggalkan hal yang wajib Dan Melaksanakan hal yang Haram Ini yang Tidak boleh kita Tolerir Harus segera Diobati Ya ada pun yang tadi Yang ringan Ataupun yang seperti Orang yang ngantuk Itu futur yang Ditolerir Yang mudah-mudahan Harapannya hal itu bisa Segera semangat lagi Ya Segera semangat lagi Nah Sahabat RC Kaum muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya terkait dengan hal ini Nabi SAW Menegaskan kembali Di dalam hadis yang lain Ya Beliau bersabda Inna likulli amalin syirrah Kata Nabi SAW Sesungguhnya Setiap amalan itu Ya Ada masa semangat Ya Likulli amalin syirrah Ada masa semangat Walikulli syirratin Fatrah Namun demikian Ya Di masa-masa semangat pun Ada yang namanya Fatrah Atau futur Nah ini Apa namanya Pemastian dari Nabi Nabi memastikan Setiap amal Ada masa semangat Di setiap masa semangat Pasti juga ada masa Capek Masa lelah Masa malas Ya Kemudian Beliau memberikan koridornya Memberikan parameternya Faman kanat Fatratuhu ila sunnati Maka barang siapa Yang di masa fatrahnya Di masa futurnya Tetap kembali Kepada sunnahku Yaitu tadi Yang minimalnya Ya Menjaga yang wajib Ya Tidak meninggalkan yang wajib Dan tidak melakukan yang Yang haram Ya walaupun Amalan-amalan sunnahnya Ya Tidak dia kerjakan Ya minimalnya itu Ya Kalau yang lebih Mending lagi adalah Dia tetap menjalankan Amalan-amalan yang sunnah Walaupun kadarnya Dikurangi Ya Walaupun kadarnya Berkurang Ya minimalnya ini Ya Kata Nabi Kalau masih seperti itu Fakod aflah Maka sungguh dia telah beruntung Jadi orang yang futur Tapi dalam futur Kalau di dulu yang wajar tadi Itu masih dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Fakod aflah Masih Tetap beruntung Ya Tidak merungi Sehingga orang-orang seperti ini Secara asalnya Tidak tercelak Ya Karena pasti Setiap manusia Pasti mengalami itu Ya Namun demikian Ya Sebaliknya Ketika di masa futurnya Ya Dia kembali Kepada selain Daripada sunnahku Ya Yaitu Kondisinya tadi Meninggalkan yang wajib Sampai meninggalkan yang wajib Ya Solat wajibnya yang lima waktu Sampai bolong-bolong Atau bahkan gak solat Ya Atau puasa wajibnya Gak dilakukan Dan lain sebagainya Ya Dikatakan Atau Sampai melakukan hal yang haram Ya Ya Dikatakan Kata Nabi Fakod halak Maka sungguh dia Telah Telah binasa Jadi ini ya Sahabat else yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Komuslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita Bagaimana kita memandang Masalah futur itu Ya Nah Ketika kita sudah mengetahui Ya Dua kondisi futur ini Lalu bagaimana Ya Supaya Ketika futur itu Datang kepada kita Futurnya kita itu Masih dalam koridor yang wajar Tidak sampai pada Futur yang Berbahaya tadi Ya Karena kita Pertama ya Sudah menyadari Pasti suatu ketika Futur itu datang Yang kedua Futur itu ada dua Ada yang Wajar Yang ringan Ada yang berat Yang berbahaya Maka ketika kita Futur datang Harapannya kan kita Hanya dapat futur yang Yang ringan-ringan saja Ya Maka kita harus pahami Bahwa Tadi sudah dikatakan Futur itu adalah Sumber penyakit Ya Futur walau bagaimanapun Ini sebenarnya penyakit Ya Yang namanya penyakit Ini harus di Dihilangkan Ya Jangan dibiarkan Ya Sekalipun tadi Futur yang ringan Harus ada upaya Menghilangkan itu Ya Jangan dibiarkan Nah Jangan dibiarkan Begitu saja Ya Maka sebagaimana Layaknya penyakit Ya kita ketahui Di dalam dunia Medis misalnya Ada istilah Preventive Ada istilah Kuratif Ya Preventive artinya adalah Pencegahan Ya Sedangkan kuratif Artinya adalah pengobatan Apa bedanya Preventive Itu pencegahan Dengan kuratif Atau pengobatan Nah kalau preventive Namanya aja Pencegahan Artinya adalah Hal-hal yang dilakukan Sebelum penyakit itu datang Ya bagaimana Supaya penyakit itu Nggak sampai Nggak sampai datang Ya Nggak sampai datang Ya Ada pun kalau kuratif Atau pengobatan Itu adalah Hal-hal yang dilakukan Ketika penyakit itu Sudah datang Ya kita misalnya Masih ingat Beberapa Tempo lalu Ketika kita Mengalami Apa namanya Wabah Corona Banyak sekali Apa namanya Nasehat-nasihat Agar kita melakukan Pencegahan Di antaranya adalah Memakai masker Ya kemudian Sering-sering Mencuci tangan Ini adalah Contoh tindakan preventive Yang mencegah terlebih dahulu Agar apa Agar Jangan sampai Virus Corona itu Masuk ke dalam tubuh kita Ya Nah disini Ya kita pun demikian Terhadap masalah Futur ini Harus melakukan Dua hal ini Pertama Adalah pencegahan Ya sebelum Futur itu datang Yang kedua adalah Harus melakukan Pengobatan Ketika futur itu Sudah datang Ya di antaranya Yang harus Atau bisa kita lakukan Ya untuk Bisa Menangani Masalah futur ini adalah Kita banyak-banyak Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan iman kita Ya Meneguhkan hati kita Ya di antara doa Yang bisa kita bajatkan adalah Ya muqalli bal kulub Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Ya muqalli bal kulub Thabbit kolbi Ala dinik Ini salah satunya aja Banyak sebenarnya Apa namanya Doa-doa yang Di dalamnya terkantung Doa untuk Peneguhan iman Agar tetap semangat Agar Rajin di dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya ini Ya muqalli bal kulub Wahai zat yang Membolak balikan hati Thabbit kolbi Apa Teguhkanlah hatiku Ya minta keteguhan hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teguhkanlah hatiku Ala dinik Di atas agamamu Di atas kataata Nah ini Silahkan ya Doa ini Senantiasa di Senantiasa dipanjatkan Ya dipanjatkan Kemudian Yang bisa kita lakukan juga adalah Dengan terus menambah ilmu Ataupun sering ikut-ikut kajian Ya karena dengan mengikuti kajian Kita diingatkan Dengan Allah Kita diingatkan surga Kita diingatkan neraka Dibacakan ayat-ayat Allah Dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pasti itu pun akan Menambah Kesemangatan kita Ya kalau ada Penyakit hati Di dalam hati kita Sedikit banyak Akan mengobati Penyakit-penyakit hati Yang ada di dalam Diri kita Ya Ini diantaranya Kemudian yang ketiga adalah Berusaha Beramal soleh Ya karena amal soleh itu Termasuk hal yang meningkatkan Keimanan kita kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena yang namanya iman Yang harus kita tahu juga Iman itu Ya kata para ulama Ya zidu wa yankus Ya zidu wa yankus Ya zidu bito'a wa yankusu bil ma'asyah Iman itu Ya zidu wa yankus Naik dan turun Ya kondisi iman kita Itu gak ajek Ya gak ajek Stabil Pasti kadang naik Kadang turun Kadang naik Kadang turun Ya zidu bito'a Kata para ulama Amal itu Iman itu akan naik Akan naik Dengan amal ketaatan Ya kalau kita Beramal soleh Otomatis tuh Pasti amal Apa namanya Iman kita akan naik Sebaliknya Wa yankusu bil ma'asyah Iman itu akan turun Tadkala kita Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Beramal soleh Untuk mengobati Penurunan iman Ya pertanyaannya mungkin Atau yang ada di benak kita Bagaimana mau beramal soleh Ya bagaimana mau beramal soleh Ya sedangkan kita sendiri sedang Malas beramal soleh Nah inilah Makanya Pentingnya Melakukan tindakan pencegahan Ya melakukan tindakan pencegahan Atau tindakan preventif Atau tindakan preventif Itu lebih utama Lebih baik Daripada Melakukan tindakan Kuratif Atau pengobatan Sebab kalau penyakit itu Sudah datang Futur itu sudah datang Kita mau beramal soleh Kan susah Padahal obat Daripada amal soleh itu kan Amal Obat daripada futur Kan amal soleh Pun demikian Preventif Lebih baik daripada Kuratif Pun demikian kita di dalam Menghadapi futur Ya preventif Lebih baik daripada kuratif Ya bagaimana Melakukan preventifnya Itu tadi Ketika kita sedang Berada pada masa semangat Manfaatkan betul-betul Gas kalau Apa namanya Istilah anak sekarang Gas digas Gaskan Gaskan Ya Mumpung lagi semangat Perbanyak amal soleh Jangan tunda-tunda Kalau ada niat Langsung laksanakan Jangan nanti-nanti Ya Sebagai bentuk apa Sebagai bentuk charge Kalau kita Seperti Ngecharge Hap ya Ya Agar imanan kita itu Naik-naik-naik Dengan harapan apa Kita gak gampang futur Kalau ada Bibit-bibit futur Cepat terpentar Karena kita punya imunitas itu Karena banyak beramal Beramal soleh Ya Harapannya seperti itu Ya Jadi Pun demikian Ya Seringnya Berdoa pun Sering-sering dilakukan Ketika kita sedang semangat Karena ketika kita sedang futur Mungkin frekuensi Berdoa kita pun menurun Ya Jadi pentingnya Tindakan preventif Sebelum tindakan Kuratif Ya Sebelum tindakan kuratif Ini ada Ini bisa kita ambil Pelajarannya juga dari Hadis Nabi SAW Ya Dimana Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Beliau bersabda Ta'arraf ilallah Firraha Ya ta'arraf ilallah Firraha Ya'rifka fi sidda Ya Kenalilah Ingatlah Banyak-banyaklah mengingat Allah SWT Dalam keadaan lapang Ya Kenapa? Ya'rifka fi sidda Agar supaya nanti Ketika kita dalam keadaan sempit Allah mengingat kita Ya Ini biasanya Hadis ini dibawa Ketika kita Berbicara Tentang masalah-masalah Kesempitan dunia Ya Kita sedang banyak dirundung masalah Di dunia ini Dengan berbagai cobaan Ujian musibah Dan lain sebagainya Ya Diingatkan dengan hadis ini Ya Sebelum musibah bencana Datang di dunia ini Ya Mumpung lagi lapang Ya Mumpung lagi banyak Kesempatan Banyak-banyaklah beribadah Kepada Allah Banyak-banyaklah Mengingat Allah Maka pasti ketika kita Dalam keadaan terkena musibah Bencana Ujian Cobaan Balat dan lain sebagainya Pasti Allah akan mengingat kita Allah akan memberikan Pertolongan kepada kita Nah pun ini demikian Bisa kita bawa Di dalam masalah Pembahasan futur ini Ya Ta'arraf illallah firraha Banyaklah beribadah Kepada Allah Banyaklah mengingat Allah Banyaklah beramal Soleh ketika kita Sedang semangat Ya Maka Insyaallah Ketika kita sedang futur Allah akan mengingat kita Allah yang akan menolong kita Allah yang akan mengangkat kita Dari kubangan Atau kegelapan Kefuturan itu Karena yang namanya Hidayah itu kan Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sedang futur Kemudian Allah berikan Hidayah kepada kita Untuk semangat lagi Langsung semangat lagi Tapi kalau Allah tidak mengingat kita Dalam arti tidak Menolong kita Tidak mengangat kita Dari kegelapan ke futuran Dibiarkan terus futur Ya kita akan celaka Ya maka Ini salah satu tipsnya Ya ketika kita Sedang semangat Perbanyak itu Amal soleh Perbanyak berdoa Perbanyak berfikir Berbanyak membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ini pelajaran ini pun Bisa kita ambil Daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam Yang bisa dibuka nanti Al-Qurannya Di dalam Quran Surat As-Sofat Ya Di dalam Quran Surat As-Sofat Ayat 144 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Falawla annahu Kana minal musabbihin Lalabitha fi batnihi Ila yaumi yub'athun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Falawla annahu Kana minal musabbihin Kalau sekiranya Seandainya dia Yaitu Nabi Yunus alaihissalam Ya Sebelumnya Bukanlah orang-orang Yang suka Berbuat ketaatan Ya Suka bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalabitha fi batnihi Maka pasti dia akan Tetap tinggal Di perut ikan itu Ila yaumi yub'athun Sampai dengan hari berbangkit Sampai dengan hari kiamat Nah kata kuncinya dimana Kata kuncinya adalah Dikata Annahu Kana Dia sebelumnya Sebelumnya seperti apa Sebelum Nabi Yunus Terkena bencana Musibah Yaitu masuk ke dalam Perut ikan Itu kondisi Keadaan Nabi Yunus Itu seperti apa Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Eh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum itu Kana minal Musabbihin Dia Nabi Yunus Sebelumnya adalah Orang-orang yang rajin Bertasbih kepada Allah Rajin mengingat Allah Rajin beramal Salah Sehingga apa Sehingga Allah pun Ketika dalam keadaan Kesempitan itu Allah ingat Nabi Yunus Ya sebelumnya Nabi Yunus sering Mengingat Allah Ya dalam keadaan Lapang Ya ketika keadaan Lapang Ketika keadaan Semangat Nabi Yunus Sangat-sangat Rajin mengingat Allah Ya maka ketika Dalam keadaan Genting Dalam keadaan Kesempitan Ya balasannya adalah Allah akan mengingati Allah mengingat Nabi Yunus Sehingga Allah Selamatkan Nabi Yunus Dari Himpitan Dari kegelapan Perut Perut ikan Ya Ini pelajaran Bagi kita pelajaran yang sangat besar Ya kalau kita tidak mau Ya terus menerus Terjatuh dalam kubangan Futur Kegelapan Futur Pengen cepat semangat Ya salah satunya adalah Melakukan tindakan Preventif tadi Sebelum futur itu datang Banyak mengingat Allah Nisaya ketika futur pun Allah akan mengingat kita Allah akan selamatkan kita Dari futur Allah akan obati futur kita Ya Allah akan tarik kita Menjadi semangat lagi Ya ini pelajaran yang sangat Berharga bagi Bagi kita Terakhir Ya sebelum kita tutup Perjumpaan kita pada Kesempatan kali ini Anda akan sampaikan Satu kisah Itu kisah dari Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Terkait dengan Masalah futur ini Nah kisah ini Dikisahkan Atau diriwayatkan Dari Syakik bin Abdullah Radiyallahu Rahimahullahu ta'ala Syakik bin Abdullah Ini adalah seorang Tabiin Yang murid Daripada Ibnu Ibnu Abbas Muridnya Ibnu Abbas Ya beliau menceratakan Kondisi Kondisi Ibnu Abbas Maridu Abdullah Ibnu Mas'udin Radiyallahu Anhu Kata Syakik bin Abdullah Ya Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud Sedang sakit Ya Fa'udin Nahu Maka kami pun Menjenguknya Ya kami pun Mengunjunginya Jadi ini gurunya Sedang sakit Ya muridnya Menjenguk Sang guru Ya Ketika menjenguk tersebut Ya ketika Abdullah bin Sak'ik Menjenguk Abdullah bin Mas'ud Ya Abdullah bin Mas'ud Menangis Dan curhat Kepada Syakik bin Abdullah Ya Apa kata Curhatan Daripada Ibnu Mas'ud Ya kita katakan Curhatan Istilah sekarangnya Fa'kola Ibnu Mas'ud Berkata Inni la abki Li ajlil marad Ya Sungguh Aku ini Menangis Bukan karena Semata-mata Aku sakit Ya Bukan karena sakit Aku menangis Kata Ibnu Mas'ud Radiyallahu Anhu Kenapa Bukan karena itu Li'ani sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Ya Karena Kata Ibnu Mas'ud Karena aku telah mendengar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Almaradu Kafaratun Bahwasannya Penyakit itu Sakit itu Adalah kafar Penggugur dosa Yang namanya Penggugur dosa Ketika seseorang Digugurkan dosanya Pastikan seneng Gak mungkin nangis Ya maka Ibnu Mas'ud Menangis itu bukan karena sakit Karena tau sakit ini Menggugur dosa Saya seneng karena Digugurkan dosanya Terus Ibnu Mas'ud Menangis karena apa Ya beliau kembali Menjelaskan Melanjutkan Wa innama abki Wa innama abki Annahu asobani Ala Halifatrah Wa lam Yusibni Fi hal Ijtihad Ya kata Ibnu Mas'ud Sungguhnya Saya ini Menangis Karena Ya Sakit ini Datang kepadaku Menimpa kepadaku Saat aku sedang Dalam keadaan Futur Ya Saat aku sedang Dalam keadaan Futur Wa lam Yusibni Fi hal Ijtihad Ya sakit ini Tidak datang Kepadaku Saat aku Dalam keadaan Semangat Nah Kok bisa hal ini Menjadikan Ibnu Mas'ud Apa namanya Sedih Beliau kembali Menjelaskan Li anahu Yuktabu lil abadi Minal ajri Ida marido Ma kana yuktabu Lahu Qobla An yam rodo Ya Beliau menjelaskan Karena sesungguhnya Ketika Seseorang itu Sedang sakit Ketika Seseorang itu Sedang sakit Seorang mu'min itu Sakit Maka ditulis Baginya Pahala amalan Amalan yang Biasa dia lakukan Ketika dia sehat Walaupun ketika Dia sakit Dia gak melakukan Amalan itu Ya kenapa Karena apa Karena yang menahan Daripada dia Tidak melakukan Amalan itu Karena dia sakit Seandainya dia Tidak dalam keadaan sakit Dia pasti Akan beraman soleh Dengan amalan itu Itulah yang menjadikan Kenapa Allah Tetap mencatat Amalan-amalan Yang biasa Seseorang lakukan Di masa sehat Dan tidak dilakukan Ketika sakit Tetap dapat Pahala itu Ya karena Kalau tidak sakit Pasti dia beraman soleh Sebagai contoh Misalnya Agar lebih paham Takutnya Belum bisa ditangkap Misalnya Seseorang Ketika dia sehat Rutin Melakukan Solat Secara berjambah Di masjid Rutin tuh Lima waktu Suatu ketika Seorang itu Sakit Sehingga Tidak bisa Datang ke masjid Tidak bisa Solat Berjamaah Di masjid Nah ketika Dia sakit Tidak berjamaah Di masjid Tetap Dapat Ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pahala Solat Berjamaah Di masjid Ini Ini maksudnya Kenapa Karena tadi Kalaupun sekiranya Dia sehat Pasti dia akan Ke masjid Tapi karena dia sakit Terhalang oleh sakitnya Dia gak bisa ke masjid Maka tetap Allah ganjar Dengan pahala Solat Berjamaah Sekalipun Dia tidak berjamaah Di masjid Ini masjid Masjid Apa namanya Besarnya Keutamaan Seseorang yang Rutin Rajin Melakukan suatu Perbuatan Amal solat Maka Rutin-rutin Mumpung dalam Keadaan sehat Mumpung dalam Keadaan semangat Itu Banyakin Amal solat Rutinkan Satu amal solat Sehingga ketika Kita sakit Misalnya Kita tetap Dapat pahala Amal solat Nah apa yang Menjadikan Ibn Mas'ud Tadi menangis Menjadikan Ibn Mas'ud Tadi menangis Adalah Ketika Sakit itu Datang Kepada Ibn Mas'ud Itu Ibn Mas'ud Dalam keadaan Futur Artinya apa Sebelum sakit Itu datang Itu Amalannya Menurun Atau Misalnya Ada amalan-amalan Yang biasa Dilakukan Tidak dilakukan Amal-amalan Yang biasa Dilakukan Dengan kadar Yang banyak Menjadi Menurun Kita analogikan Saja Walaupun kita Tidak tahu Masa fatrahnya Ibn Mas'ud Itu berapa lama Tapi kita Analogikan Saja Misalnya Seminggu terakhir Sebelum Apa namanya Biasanya Biasanya kita Semangat beride Bada melakukan Satu amal solat Eh seminggu Sebelum sakit Kita malas Beribadah Ya Berkurang Ibadah kita Ya Sedang futur Tiba-tiba sakit Maka mana Yang Dihitung Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah ketika Masa Semangatnya Atau Masa Futurnya Maka yang Dihawatirkan Oleh Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Ini adalah Masa Sebelum Sakitnya Yang paling dekat Adalah Futurnya Jadi ketika Futur itu Kan berkurang Amal solehnya Maka ketika Dia sakit Yang ditulis Untuknya pun Amal soleh Yang kesedang Masa Futurnya itu Karena yang tadinya Rutin jadi Nggak rutin Karena nggak rutin Maka nggak dapet Amal soleh itu Jadi inilah Futur ini Makanya kalau Futur jangan lama-lama Ya Ketika futur Jangan lama-lama Takutnya Takutnya ketika Futur kita sakit Sehingga Yang ditulis Atas kita Ketika kita sakit Adalah amalan-amalan Ketika futur Bukan amalan-amalan Ketika yang biasa Kita lakukan ketika Semangat Ya jadi ini adalah Satu pelajaran Yang sangat berharga Bagi kita Ya disini Kita lihat Seakan-akan Ibn Masud ini Curhat Sedang curhat Kepada muridnya Tapi curhatnya Bukan curhat biasa Curhatnya ini Mengandung Satu pelajaran Yang sangat besar Bagi sang murid Yaitu Syakif bin Abdullah Juga bagi kita Yang mendengarkan saat ini Pelajaran yang sangat Berharga Jangan sepelekan Masalah futur Ketika futur Segera bangkit Jangan sampai Futur melanda Kemudian kita sakit Ada kerugian Disitu yang sangat besar Itu saja Apa yang bisa disampaikan Pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabiham Dika asyadu Wala'ilaha Ila'an Tastafiru Wabatubu Ila'ik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak akan mundur Walaupun hanya selangkah Rasul mulia Sebagai pedoman Kur'an dan sunnah Sebagai jalan hidup kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton